Terima kasih Dan hal itu sampai memenuhi penghalang cahaya dari arena pertarungannya dengan Lindong Di belakangnya sendiri ada sosok seperti Dewa Iblis yang pada saat ini seperti keluar dari tanah Asura Hal itu membuat orang-orang dari Sekte Super terlihat sangat kaget dan mereka pun berseru Itu adalah seni bela diri surgawi Bahkan patua dari Sekte Do yang melihat sosok raksasa di belakang Lilang Tian Dirinya pada saat ini berkumam dengan penuh rasa takjub Ini sedikit mirip dengan seni bela diri Iblis zaman kuno Sepertinya cukup banyak kemarisan kuno yang tersembunyi di medan perang kuno ini Lindong Dia bertemu dengan lawan yang merepotkan kali ini Di sisi lain mata dari Lindong menajam Melihat aura yang sangat mengerikan Serta seni bela diri yang telah ditampilkan oleh Lilang Tian Hal itu membuat Lindong merasa Bahwa seni bela diri ini pasti adalah pemberian dari Master Samsudin Karena itu jauh lebih kuat dari warisan Sekte Taozong Yang telah diperoleh oleh Song Zhen Aura tubuh Lilang Tian sendiri saat ini benar-benar gelap Bahkan tatapan matanya terdapat cahaya hitam Saat dia melihat Lindong Yang kemudian Lilang Tian pun tersenyum sambil mengangkat jari Dia kali ini Kemudian berseru Balok Yimok Cahaya hitam yang berada di belakang Lilang Tian Langsung melesat ke udara membawa energi penghancur yang sangat mengerikan Orang-orang yang melihatnya merasa takut Bahkan para ahli di tahap Nirwana kelima Juga sangat kaget Tidak lama kemudian cahaya-cahaya hitam itu mulai berubah menjadi wajah hantu yang sangat menakutkan Lindong yang melihatnya Jadi terlihat sangat serius Karena dia bisa merasakan serangan yang mematikan Yang telah dikeluarkan oleh Lilang Tian Dengan cepat Lindong mengulurkan tangan Dan cahaya hijau Segera keluar dari telapak tangan Lindong Hal itu Segera membentuk perisai hijau bercahaya Yang pada akhirnya Bang! Perisai cahaya milik Lindong langsung ditabrak Oleh sinar cahaya hitam Dari Lilang Tian Dan akibat benturan itu sendiri Segera muncul riak energi Yang menyapu seluruh tempat ini Lilang Tian terlihat sangat kaget Mengetahui bahwa Lindong bisa memblokir serangannya Dia kembali mencetikkan 10 jari Dan cahaya hitam yang ada di belakangnya Segera melesat ke arah Lindong Lilang Tian tertawa Yang kemudian dia berkata Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya Karena Lilang Tian sangat yakin dengan kekuatannya saat ini Yang sudah jauh lebih seorang Nirwana kelima biasa Meski harus menggadaikan jiwanya demi kekuatan besar Lilang Tian tidak menyesal Karena dia ingin memaksa Lindong ke dalam kematian Cahaya hitam pun berubah seperti hujan meteor Melihat hal ini Lindong menarik nafas dalam-dalam Yang kemudian cahaya hijau Berkelip-kelip di tubuhnya Setelah itu Lindong mencetikkan 10 jari Dan berubah menjadi banyak jesik hijau Yang berbentuk berlian Dan hal itu memiliki ketajaman yang sangat menakutkan Tidak lama setelah itu Sisik-sisik hijau seperti berlian tadi Segera melesat Dan seolah-olah Badai hijau telah muncul dan langsung bertabrakan Dengan cahaya hitam dari Lilang Tian Hal itu membuat seluruh arena pertarungan mereka Seolah terlihat warna hijau Dan juga hitam sedang bertarung Dan akhirnya Dar-dar-dar Banyak ledakan bergema di langit Hal itu sampai membuat penghalang cahaya bergetar Dan juga beriak Banyak orang menjadi kaget Karena serangan ini Ternyata terdapat niat membunuh yang kuat Karena kedua belah pihak pada saat ini Memang tidak ada yang berbelas kasihan Orang-orang pun membayangkan Jika mereka yang mendapat serangan seperti itu Pasti mereka akan langsung tewas Dan akhirnya Dar-dar-dar Ledakan besar pun terjadi Hal itu membuat tubuh dari Lindong dan juga Lilang Tian Sama-sama terpental mundur Dan mereka Menstabilkan tubuh mereka Sambil melihat Lindong Lilang Tian pun berteriak Jappingan Dia tidak menyangka Bahwa Lindong benar-benar menjadi sekuat ini Bahkan energi Yuan-nya juga terlihat tidak berkurang Meskipun sudah dipakai Untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat besar Hal itu membuat Lilang Tian shock Dan dia tidak percaya Di sisi lain Lindong pun mehembuskan nafas yang panjang Dia melihat Lilang Tian dengan acuh tidak acuh Karena orang itu Tidak tahu bahwa Lindong adalah pemilik batu simbol pelahap Makanya energi Yuan di dalam tubuhnya tidak akan pernah habis Sangat bodoh bagi Lilang Tian Untuk bersaing dengan Lindong Dalam hal energi Yuan Tidak lama kemudian Lindong membentuk sekel di tangannya Dan kini dia telah menggabungkan energi Yuan Energi mental dan juga energi pelahap Menggunakan formasi alam semesta kuno Dan pada akhirnya Pilar cahaya hitam abu-abu Segera keluar dari dalam tubuh Lindong Melihat hal ini Orang-orang dari sektor super berkata Energi apa itu? Sungguh energi yang tidak biasa Bahkan patua dari sektor Dao Dia kemudian bergumam Bocah itu benar-benar mampu Karena meskipun patua dari sektor Dot tahu Bahwa Lindong telah mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau Tapi dirinya tidak pernah menyangka Bahwa Lindong memiliki energi yang misterius Tidak lama kemudian Pilar cahaya milik Lindong Sekarang sudah saling menyilang Yang pada akhirnya Merubah arena pertempuran mereka menjadi kegelapan total Sebuah sosok ilusi Mulai muncul dari dalam kegelapan Dan itu Merubahkan sosok laki tua Yang berdiri dengan tangan di punggungnya Serta membawa aura kuno Lindong lalu berkata Tangan pemenjara surgawi Panggil jiwa bela diri Kekuatan yang sangat menakutkan segera terpancar Dan pada akhirnya Banyak pilar cahaya Berubah menjadi energi Dan hal itu segera masuk Kedalam sosok jaman kuno Pada akhirnya sosok itu mulai terlihat dengan jelas Dia adalah seorang pria tinggi Dengan jubah berwarna abu-abu Hal itu membuat banyak orang kaget Karena ternyata Lindong Mampu membentuk jiwa dari bela diri Menjadi tahap seperti itu Dan sosok ini adalah kaisar sunyi yang hebat Dia adalah pencipta dari seni bela diri pemenjara surgawi Lilantian yang melihat sosok itu Ekspresi di wajahnya terlihat sangat serius Karena dia merasakan kekuatan luar biasa dari Lindong Dan tidak butuh basa-basi lagi Lindong segera mengarahkan tangan pada Lilantian Dia kemudian mengepal dengan cepat Sosok dari kaisar sunyi yang hebat Juga langsung mengulurkan tangannya Yang pada akhirnya Tangan panjang berwarna putih yang besar Pada saat ini Telah menembus ruang dimensi Semua orang tahu bahwa itu adalah tangan dari zaman kuno Yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Bahkan kekuatan Yuan yang dilewati oleh tangan itu Juga langsung hancur lebur Karena sebenarnya Telapak tangan ini Benar-benar menakutkan Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah lantian kali ini akan langsung tewas? Akibat serangannya dilancarkan oleh Lindong Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob